Intro Ini kan era semua serba transnasional Eranya peradaban juga bergerak menjadi peradaban global Budaya juga bergerak menjadi budayaan global Teknologi memang akhirnya gak bisa dibendung Teknologi yang gak bisa dibendung ini Akhirnya menghasilkan bahwa semua orang harus menghasilkan Bahwa semua akan hadir Menjadi sesuatu yang melengkapi dan saling membutuhkan Itu kan sesuatu yang akhirnya nyata adanya Sesuatu yang nyata adanya ini kadang responnya kebalik Responnya kebalik Responnya adalah manusia dipaksa melawan dirinya sendiri Dipaksa melawan dirinya sendiri Melawan bayangannya dari tempat Satu contoh misalnya Orang dipaksa melawan kapitalisme global Tapi pada saat yang sama Manusia gak bisa keluar dari sistem kapitalisme global Ada masanya Orang dimana harus bikin titik-titik kompromi Titik-titik kompromi Nah titik-titik kompromi itu kan mempertemukan sekian perbedaan Mempertemukan sekian ketidaksinkronan Nah itu kan harus dipertemukan sebagai sesuatu yang Memang nyata adanya Saya misalnya Diperintahkan untuk melakukan ibadah suci Tanah suci Tapi perangkatnya kan perangkat transnasional semua Dari sistem perbankannya Bayaran haji Dari sistem transportasinya Perangkatnya itu perangkat transnasional Karena gak mungkin kemudian manusia disuruh Mengambil posisi Berhadapan dengan Sesuatu yang sebenarnya dia butuhkan Sekarang dalam hal Kehidupan misalnya Semua bangsa dan semua negara Membutuhkan bangsa dan negara yang lain Semua membutuhkan hal yang sama Ada yang bisa dimiliki oleh Indonesia Ada yang Indonesia gak punya Nah itu harus mengambil Nah itu kan titik-titik dimana kita hari ini dihadapkan pada situasi seperti ini Ya gak mungkin gak tahu Kemudian kita mengambil sikap Terus menolak kehadiran kenyataan yang hari ini mesti kita lewat Maka kesadaran tentang kehidupan yang plural Kehidupan yang dinamis Yang saling mengerti Itu harus selalu dihadirkan dan disuarakan Dalam situasi yang seperti ini Ketika manusia gak bisa-bisa Antara ras, antara suhu Harus selalu disuarakan Nah proses menyuarakannya kan bisa dari segala Segala Linit dan segala aspek yang memang Kita punya Jalur untuk melakukan Dorongan-dorongan Demokrasi Nah kalau misalnya kemudian pilihannya adalah Pilihan seni Nah seni ini kan bahasa manusia Tidak mengenal Apalagi lukisan Penuh warna Menghadirkan sesuatu yang penuh warna itu kan Dan juga kecerdasan Nah maka sebenarnya adalah Kecerdasan-kecerdasan yang diuntungkan dalam situasi seperti ini Ya mungkin gak lah Cuman jangan sampai kemudian Kita gak bisa lepas dari situ Tapi kita memaksakan diri kita untuk Seolah-olah kita terpisah dari itu Ya gak bisa Orang hari begini terus lepas dari perbankan ya Gak bisa Tiba-tiba kita berusaha anti bank Misalnya Hari ini kita gak bisa Bisa dengan Bangsa-bangsa yang punya Kompetensi untuk melakukan produksi Dan kita pakai produksi-produksi bangsa-bangsa ini Teknologi kita pakai Tapi kadang kita juga anti dengan Produsennya Ya kita ngerokok setiap hari Produk rokok di Indonesia dikelola oleh Ras tertentu Ras Tionghoa Dan juga kemudian hadir anti Jina Nah nanti yang beli rokok Yang produksi rokok Yahudi mati semua Terus yang bikin pesawat siapa Kita mau renang Jadi Ya ini keniscayaan Di Mekah sendiri Tersuci kaum muslimin Ketika menyambut tamu Ya plural Ibadahnya sih murni Islam Tapi perangkat pendukungnya campur Paris Hilton aja punya hotel Hilton disitu Minum air zam-zam mungkin juga Pengen variasi Dan datangkan Coca-Cola Pepsi Nah kenyataan itu Jadi ada sesuatu Yang perangkat kehidupan yang gak bisa Hari ini dilepaskan dari Apa yang disebut sebagai sebuah Murni kemandirian Maka Kalau tiba-tiba hari ini Akan ada pameran lukisan kok Di IIN Di UIN Ya itu bukan sesuatu yang Yang aneh Anehnya hanya karena memang UIN itu tidak memproduksi secara akademik pelukis Tapi bahasa seni itu kan bahasa yang plural Bahkan kalau misalnya suruh Apa Memproduksi lukisan Mungkin juga bisa melukis Dosen-dosen UIN Bahkan Kiai-Kiai juga bisa melukis Gitu Karena menyerap dari Apa yang kemudian dilihat Dan diekspresikan Itu udah milik semua orang Milik semua bangsa Ya paling nanti Tentang kualitas dan Anu apa Sisi Artistiknya aja Yang sudut pandangnya emang harus Dipindah Kalau Kalau misalnya alumi sekolah seni rupa Memaksakan cara pandang tentang seni Yang dihasilkan oleh seni pesantren Ya nggak bisa Ya cara pandangnya emang harus Diperbesar cakrawalanya Kan gitu Pabrik motor Nggak boleh marah Ketika dipakai sama tukang ojek Tapi pada saat yang sama Dipakai untuk ngangkut gabah Ya pabrik motor nggak boleh marah Kan gitu Loh itu saya dulu bikin Ada bempernya Tapi kalau dipakai ngangkut gabah Bemper malah mempersulit Jadi pro roli Nah begitu juga Ya Kalau nanti pameran seni rupa Kalau di uwin Ya landscape Dan cara pandangnya juga harus Mesti Di Di Perbesar Karena Agar apa Agar seni itu Tidak hanya mutlak milik Seniman Seni rupa Karena seni itu bisa berbunyi Dari manapun Dan bisa Di ekspresikan oleh Apapun Nggak boleh marah Kan gitu Jadi kalau misalnya tiba-tiba Lukisan pesantren Warnanya hijau semua Ya karena Santri itu Biasa suka warna yang Hijau Nah tapi kalau kemudian Dilukas di ular orang nasionalis Warnanya merah semua Ya nggak boleh juga Kemudian yang baik merah Apa yang baik Hijau Nah Sebagai Apa Ekspresi berkesenian Yang seperti itu Itu juga harus membuka Cakra awal Dan basic Pandangan yang Mesti berbeda-beda Makanya kalau Mau melihat Ekspresi berkesenian Di Ruang Yang berbeda Dengan ekspresi kesenian Yang selama ini Yang memang dianggap Sebuah Apa Prestasi Di luar komunitas Nah itu ya Memang harus dilihat Nah itu baru nanti Akan ketemu Warna-warna Yang memang berbeda Itu Warna-warna Yang berbeda Nah kalau nggak gitu Ya orang Pasti anti akan Sesuatu yang Berbeda-beda Karena dominasi Dan cara pandang Yang dipaksakan Sebuah teori Dan nalar Dari kebakuan Dan Apa Yang selama ini Dianggap sebagai Sesuatu Nilai-nilai Kebenaran Ya nggak apa-apa Misalnya kuratornya Dari isi Yang memang Dari sekolahan Dari sono Akademik mengajarkan Akan tetapi Juga harus bisa mengerti Kalau kemudian Santri lukis Gitu Tiba-tiba Lukis ke Kota-kota Ya ekspresi sarung Ya kan Ekspresi sarung Kota-kota Radia yang paling berharga Itu sarung Jangan dilihat Kemudian Luka ini Sarung Santri kalau lukis sarung Itu kan pakaian Menghadap Tuhan Jadi sangat Menghargai sarung Nah kalau orang Yang lain Melukis celana Ya karena ekspresinya Ekspresi celana Nah yang paling asik itu Kalau ada ulang celana Tapi sarungnya Dicangklong Nah itu kan Harus menghasilkan Cara pandang Yang makin Terbuka Karena enggak Gitu Enggak bisa Hari ini Tiba-tiba Masyarakat Diadu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa